kembali lagi dengan nibot motor channel pada tutorial kali ini saya akan kembali untuk bertutorial atau berbagi ilmu kepada para penonton semua dimanapun anda berada yaitu tentang penyebab dan cara memperbaiki pengisian pada motor Suzuki Satria FU pengisian akinya yang cepat tekor drop dan mati jadi kendala di motor ini adalah akinya itu cepat tekor drop dan mati Oke sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton dimanapun anda berada semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat bagi kita bagi kita semua nah untuk pengecekan di kali ini kita akan langsung cek di jalur sepul jalan kiprok dan arus DC 12 pol di akinya jadi langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita ke pengecekan di jalur sepulnya Apakah sepul ini masih bagus atau sudah rusak ya nanti disini kita akan bersama cek menggunakan polmeter jadi kita gunakan apa ya untuk pengecekannya oke para penonton semua sebelum kita ke pengecekan kita harus kenalan dulu untuk jalur warna kabelnya ya di pin soket kiprok ini motor Suzuki Satria FU nah disini di pin soket kiproknya ada empat keluaran warna kabel nah ini ada kabel warna kuning di bawah sebelah kiri ya ini adalah sebagai arus utama lampu dari spul dari spul nih dari sini ini tidak ada kaitannya dengan jalur pengisian ya itu adalah jalur lampunya jalur lampu nah ini dari spul itu akan masuk menuju ke kiprok atau regulator dan dari regulator itu akan keluar lagi lewat kabel warna kuning ini ya ini kuning garis putih nih itu akan langsung masuk ke saklar berarti akan langsung masuk ke sini nih jadi para penonton semua apabila kita mengalami di jalur lampu silahkan cek di kabel warna kuning garis putih pastikan ada arusnya Hai nah dikarenakan untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang penyebab aki motor Suzuki Satria FU atau Suzuki Smash ya Sogun SP itu hampir sama semua yang menyebabkan cepat tekor drop dan akan mati meskipun akibnya baru kita akan cek di keluaran dari sepulnya dan keluaran dari kiproknya yang menuju kaki nah terus selanjutnya disini ada kabel warna hitam garis putih nah ini hitam garis putih ini adalah sebagai masa atau groundnya kiprok jadi pastikan para penonton semua untuk kabel warna hitam garis putih seperti ini itu terpasang ke bodi atau rangka motor nah ini juga sangat fatal ya apabila tidak terpasang ke bodi atau rangka motor meskipun di sepul pengisian ataupun kiproknya itu masih bagus Hai nah kemudian diatasnya ini ada kabel warna putih garis merah nah untuk kabel warna putih garis merah ini adalah sebagai arus pengisian utama dari sepul jalan nah disini kita akan menentukan apakah sepul pengisian ini lemah atau overvoltage ya biasanya untuk di sepul jalan motor itu hampir semua antara lemah dengan overvoltage jadi overvoltage itu adalah melebihi arus standarnya ya nah untuk lemahnya dikisaran lima kebawah terus di overvoltage nya itu dikisaran dua puluh delapan belas atau melebihi angka dua puluh ya jadi misalkan dua puluh dua lima lah sampai 30 berarti itu opol-portage nanti kita akan cek di sini ya dikabel warna putih garis merah nah selanjutnya untuk kabel warna merah Hai ini adalah sebagai arus keluaran dari kiprok atau regulator jadi sekali lagi untuk kabel warna kabel warna merah ini adalah sebagai arus keluaran dari kiprok atau regulator karena arusnya ini memerlukan DC angka 12,5 atau di angka 11 sampai 15 ya Nah itu menandakan kiprok atau regulatornya yang normal jadi kesimpulan di sini putih garis merah ini adalah sebagai arus S apa arus AC ya arus AC dari sini dari spool masuk ke kiprok Nah setelah kiprok itu mengolah itu akan berubah menjadi DC berubah dengan kabel warna merah nah kabel warna merah ini itu akan mengeluarkan arus dengan pol DC nanti yang akan masuk menuju ke sini nih ya Nah ini akhirnya masih baru baru seminggu udah drop lagi Oke kita akan coba cek di sini ya para penonton semua kita langsung coba akan hidupkan dulu motornya nah ini untuk pengukuran di bagian apometer ya kita posisikan dulu di AC pol nah ini AC pol di angka 50 ya ini motornya saya langsung hidupkan ini yang kabel warna merah di apometer kita tancapkan ke kabel warna merah garis putih ya atau putih garis merah berada di pin socket sebelah kanan atas nah berarti masuk ke sini nah ini kita akan coba ya berapa AC pol yang dari bawah jadi untuk pengukuran AC nya itu kita membutuhkan angka di atas 10 sampai 15 nah terus yang negatif di AC pol nah ini kita tancapkan ke kabel warna hitam garis putih karena hitam garis putih adalah sebagai masanya Oke nah ini para penonton semua bisa kita dilihat ini di angka 11 12 ya coba nah ini di angka 11 12 untuk sepul AC itu masih normal ya jadi sepul jalannya masih normal sepul pengisiannya maksudnya Oke kemudian kita langsung cek untuk jalur keluarannya nah disini untuk jalur apa keluarannya para penonton semua kita ubah dari tadinya AC menjadi DC ini untuk desainya kita pasangkan di angka 50 ya DC pol karena DC pol itu adalah yang menuju ke baut aki plus nah yang merah ini kita tancapkan ke kabel warna merah yang ada di pin soket kiprok di sebelah kanan bawah berarti ke sini terus yang itu apa yang satu lagi di kabel warna hitam ini di apometernya kita tancapkan ke kabel warna hitam garis hitam garis putih nah ini para penonton bisa dilihat seperti ini ini untuk DC polnya kurang ya angkanya kurang nah nah untuk DC pol berarti kurang seharusnya untuk angka ini yang normal itu adalah di angka 10-15 nah untuk DC polnya ini kurang ya di angka 5 berarti sudah dipastikan ini ada kemungkinan lemahnya di bagian kiprok nah sekarang kita lihat ini untuk kiproknya kita ganti ya nah ini kiprok bawaannya masih di dalam terpasang kita akan coba ganti pakai kiprok yang baru berapa pol DC keluaran arusnya di kabel warna merah berarti untuk kabel warna merah itu adalah yang mengarah ke plus aki ya nah di sebelah kanan bawah ini nih ini adalah jalurnya adalah jalurnya plus aki seperti yang ini oke oke para penonton semua untuk pengecekan di regulator atau kiproknya yang baru ya sama seperti tadi ini pol DC kita posisikan di angka 50 nah ini DC sepol terus yang merah kita tancapkan ke kabel warna merah yang ada di pin soket kiproknya berarti berada di sebelah kanan bawah yang ini terus yang satunya kita tempel di kabel warna hitam apa hitam garis putih ya nah di sini para penonton semua bisa dilihat untuk angkanya itu di kisaran lima belas ya lima belas pas nih Oke kita coba gas pol sedikit nah kalau misalkan sudah seperti ini berarti sudah pik permasalahan ada di kiproknya yang lemah ya karena kita tadi sudah cek di jalur AC polnya nah ini di angka lima puluh itu menandakan sepuluh sampai dua belas ya Nah ketika kita pakai menggunakan kiprok aslinya yang berada di dalam nah itu masih terpasang itu untuk ukuran DC polnya menandakan lima ya jadi kurang tadi nah ini saya gunakan yang baru kita pusikan DC pol lagi Oh ini bentar Oh ini lepas nih nah nah ini lima belas pas ya Oke jadi penyebabnya sudah diketahui adalah kiproknya yang bermasalah atau lemah Oke jadi seperti itu para penonton semua cara memperbaiki atau penyebab aki motor Honda apa motor Suzuki Satria FU Suzuki Smash atau Suzuki Sogun SP yang cepat tepon drop dan mati apabila ada pertanyaan silahkan tulis aja di kolom komentar atau di bawah deskripsi saya tuliskan juga di nomor telepon di 0858-634-91419 Oke itu berikut saya ya para penonton semua terima kasih dan salam fototip sampai terima kasih Terima kasih.